Hai semua, selamat datang di channel TV Mandarin. Bersama saya, Loshelina. Halo teman-teman semua, kembali lagi di video belajar ngomong Mandarin. Materi ini mengajarkan Anda kosa kata Mandarin, contoh kalimat sederhana. Latihan ngomong Mandarin langsung. Oke deh, kosa kata yang pertama yaitu takdir. Bahasa Mandarinnya adalah Contoh kalimatnya Yang artinya Kamu adalah takdirku Ini itu kamu, si itu adalah Kepunyaan saya, mincung, juting. Tadi adalah takdir. Jadi, kamu adalah takdirku. Cara ngomong Mandarinnya adalah Nisi, wode, mincung, juting. Oke, coba teman-teman ngulang cara ngomong Mandarinnya ya. Kosa kata selanjutnya yaitu kehidupan. Bahasa Mandarinnya adalah Contoh kalimatnya Contoh kalimatnya Yang artinya, kehidupan begitu singkat buat apa, hidup begitu lelah. Ren sheng itu kehidupan, tuan-tuan, ji shenian itu artinya singkat ya. Tuan itu singkat, ji shenian itu beberapa puluh tahun. Huo tau, ji shenian itu beberapa puluh tahun. Huo tau, ji shenian, hidup sampai begitu lelah. Ji shenian, begitu lelah ya. Kan mana? Ngapain? gitu loh. Jadi, kehidupan begitu singkat, buat apa hidup begitu lelah. Cara ngomong Mandarinnya adalah Ren sheng, tuan-tuan, ji shenian. Huo tau, ji shenian, kan mana? Oke, coba teman-teman ngulang cara ngomong Mandarinnya ya. Kosa kata selanjutnya yaitu mimpi buruk. Bahasa Mandarinnya adalah E-meng 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 Contoh kalimatnya Wo zho wan, zuo e-meng le Wo zho wan, zuo e-meng le Yang artinya Saya kemarin malem bermimpi buruk. Wo de saya, zuo wan itu kemarin malem. Zho ten de zuo ya. Zho ten deo kan kemarin. Wan du wansang de wan artinya malem. Jadi zuo wan itu kemarin malem. Zho E-meng Zho itu zu Biasa zu-meng kan bermimpi. Kalau E disini itu artinya buruk. Sesuatu yang buruk gitu. Sesuatu yang jelek. Jadi zuo e-meng itu mimpi buruk. Le itu telah atau sudah. Tapi kalau misalnya cuman emeng itu artinya Mimpi buruk. Apa? Mimpinya yang buruk gitu loh. Emeng kan kata benda. Tapi kalau ditambahin zuo jadi kata kerja. Zuo e-meng. Bermimpi buruk gitu. Oke, coba teman-teman ngulang. Bisa kata selanjutnya yaitu layak atau pantas. Bahasa menariknya adalah Zhe te Zhe te Zhe te Contoh kalimatnya Yang artinya Pengorbananmu begitu banyak untuk dia. Apakah pantas? Atau apakah layak? Ni itu kamu. Wei itu demi. Ta itu dia. Shisheng itu mengorbankan. Atau pengorbanan. Zhe me tuo. Zhe me tuo itu begitu banyak. Zhe te Tadi adalah pantas. Ma itu pertanyaan. Jadi pengorbananmu begitu banyak untuk dia. Apakah layak? Cara ngomong menariknya adalah Di wei ta Shisheng Zhe me tuo Zhe te Ma Oke, coba teman-teman ngulang. Cara ngomong menariknya ya. Kosa kata selanjutnya yaitu Dunia Bahasa mandarinya adalah Shijie 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 Contoh kalimatnya Shijie hao xiao wo Chui nali to hui yijian ni Shijie hao xiao wo Chui nali to hui yijian ni Yang artinya Dua dunia ini sangat kecil Sayang kemanapun Pasti ketemu kamu Shijie tu dunia hao xiao Hao xiao tu terlalu kecil Chui nali Pergi kemana Tau hui yijian ni Pasti Akan atau pasti Bisa ketemu kamu Shijie Hao xiao wo Chui nali Tau hui yijian ni Oke, coba teman-teman ngulang. Cara ngomong menariknya ya. Kosa kata selanjutnya yaitu Begini Atau kayak begini Bahasa mandarinya adalah Jijian 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 Contoh kalimatnya Phingshen ma Yau jijian Duy wo Phingshen ma Yau jijian Duy wo Yang artinya Demi apa Kamu kayak gini Dengan ku Atau kepadaku Phingshen ma Itu demi apa Artinya sama juga dengan We lo shen ma Itu sama ya Yau jijian Mau Atau harus begini Duy wo Duy wo Terhadap saya Jadi Phingshen ma Yau jijian Duy wo Demi apa Kamu Begini Dengan aku Terhadap aku Gitu loh Oke, coba teman-teman ngulang Cara ngomong mandarinnya ya Kosa kata selanjutnya Yaitu Malahan Atau malah Bahasa mandarinnya adalah Chue 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 Contoh kalimatnya Yang artinya Saya Mengorbankan begitu banyak Untukmu Tetapi Kamu memandang saya Dengan sebelah mata Maksudnya Tidak menganggap dia Gitu loh Maksudnya Menganggap remeh dia Memandang dia dengan sebelah mata Gitu loh Kalau cuman Fang itu Menaruh Atau menyimpan Yen Yenjin Yen itu mata Tsai itu di Li itu di dalam Tapi Di kalimat ini Ni chue Bu Pa Wo Fang Tsai Yan Li Kamu Malah Tidak Menganggap Saya Gitu loh Atau Tidak menghargai dia Istilahnya Oke Coba teman-teman Ngulang Cara ngomong Mandarinnya ya Kosa kata yang terakhir Yaitu Ternyata Bahasa Mandarinnya adalah Yenlai 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 Contoh kalimatnya Yenlai Ni chue mali hai Yenlai Ni chue mali hai Yang artinya Ternyata Kamu begitu hebat Yenlai Ternyata Ni Itu Kamu Chue mali Itu Begitu Lihai Itu Hebat Jadi Ternyata Kamu Begitu Hebat Cara Ngomong Mandarinnya Adalah Yenlai Ni chue mali hai Oke Coba Teman-teman Ngulang Cara Ngomong Mandarinnya Ya Ternyata 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 Ternyata